Kisah karakter Genshin Impact dalam 1 menit. Kalian tau gak sih kalau Wanderer ternyata membuat sebuah boneka saat berada di Sumeru? Kejadian ini terjadi setelah Wanderer mendapatkan ingatan masa lalunya dari Nahida. Saat itu, ia berjalan-jalan di Treasure Street dan tertarik dengan proses pembuatan mainan yang dilakukan oleh para pedagang di sana. Di sudut jalan, ada seorang kakek baik hati yang mengajaknya duduk dan mengajarkannya cara membuat boneka. Setelah beberapa hari, Wanderer berhasil membuat bonekanya sendiri. Dan ternyata boneka itu sangat mirip dengan boneka di masa lalunya. Ya, boneka yang dibuat oleh anak kecil yang tinggal bersamanya. Tapi ia biarkan boneka tersebut ikut terbakar bersama rumah yang ditempatinya. Wanderer tersenyum dan menyimpan boneka itu di sakunya sambil berkata, Mulai saat ini kau akan jadi teman perjalananku. Jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video lainnya ya.